Halo guys, balik lagi di channel youtube jauh pajak bersama gue Reza, kali ini gue akan bahas tentang akuntansi pajak PPN guys oke sebelum kita masuk ke soal latihan ini, gue kasih sedikit review materi dulu ya oke jadi yang pertama adalah ada 3 syarat guys, 3 syarat bahwa transaksi itu dikenakan PPN oke yang pertama adalah dia harus penjualnya adalah PKP jadi disini yang dilihat adalah penjualnya guys, bukan pembelinya, jadi penjualnya dia harus pengusaha kena pajak kemudian barang atau jasa yang dijual itu adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak ya BKP atau JKP dan yang ketiga adalah penyerahannya itu ya dilakukan di daerah PABN, di dalam daerah PABN, artinya di wilayah negara Republik Indonesia ya, jadi ini 3 syarat transaksi itu akan dikenakan PPN ketika suatu transaksi itu tidak menuhi 3 syarat ini maka dia tidak dikenakan PPN misalnya penjualnya bukan PKP, berarti dia tidak akan dikenakan PPN atau dia penjualnya PKP tapi barang yang diserahkan dia bukan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu juga tidak akan dikenakan PPN nah hal-hal yang mungkin perlu teman-teman ketahui juga terkait dengan akuntansi PPN ini guys disini bahwa saat terutang ya, dari PPN itu adalah pada saat penyerahan ya, barang atau jasa ya, barang atau jasa nah, dalam hal pembayaran itu terjadi lebih dahulu maka ya, misalnya pembayaran itu terjadi lebih dahulu daripada penyerahan maka PPN itu terutang pada saat pembayaran ya, jadi dalam hal pembayaran itu lebih dahulu terjadi lebih dahulu maka terutangnya dia pada saat pembayaran jadi secara ringkas bisa kita simpulkan bahwa saat terutang dari PPN itu adalah pada saat penyerahan atau pada saat pembayaran apabila pembayaran terjadi lebih dahulu seperti itu guys ini saat terutang ya kemudian di dalam PPN itu guys ada yang namanya mekanisme PKPM ya jadi ini misalnya penjual oh sorry ini penjual disini kan dia ada supplier ya supplier dan disini ada pembeli nah ini asumsinya penjual dan suppliernya adalah pengusaha kena pajak jadi misalnya ketika ini dia PKP ini dia PKP juga ya nah ketika dia beli jadi misalnya dia beli barang harganya misalnya taruh lah seribu ya ini barangnya nih harganya seribu barangnya misalnya nah dia si penjual ini nanti akan menyerahkan uang ya kepada supplier itu senilai bukan seribu tapi seribu seratus yaitu seribu itu adalah nilai barangnya dan seratus itu adalah PPNnya ya nah PPN yang dia bayarkan kepada si supplier ini guys itu disebut dengan pajak masukan ya ini sebagai pengantar aja nih kalau mau tau lebih jelasnya nanti bisa dilihat video-video yang gue pernah bikin tentang PPN kemudian ketika si ini kan barangnya seribu nih kemudian penjual ini misalnya dia jual ke pembeli nih ya pembeli jual ya barangnya sama tadi dia jual dengan harganya seribu dua ratus berarti dia lah banyak dua ratus ya maka si pembeli akan mengasih duit ke penjual berapa guys nah ingat ya bukan seribu dua ratus tapi seribu dua ratus ditambah PPNnya yaitu seribu puluh sepuluh persen yaitu seribu tiga ratus dua puluh nah ini berarti PPNnya adalah seratus dua puluh ya nah seratus dua puluh ini itu disebut dengan pajak keluaran ya pajak keluaran atau kita sebut dengan PK nah adalah pajak masukan nah berarti pada hakikatnya adalah sebenarnya seribu seratus dua puluh ini itu adalah uang yang dititipin sama pembeli kepada penjual ya seratus dua puluh ya karena dia ngasihnya seratus dua puluh seratus dua puluh ya seratus dua puluh itu barangnya seratus dua puluh itu PPNnya ini adalah hakikatnya uang yang dititipin oleh si pembeli kepada si penjual untuk diserahkan kelas negara nah tetapi di sisi lain si penjual tadi juga sebenarnya sudah membayar PPN senilai seratus kan untuk membeli barangnya ke si supplier nah maka si penjual ini nanti harus membayar kekas negara ya itu bukan seribu seratus dua puluh yang dititipin sama si pembeli tadi bukan tetapi dia bayarnya adalah seratus dua puluh yang dititipin pembeli ke si penjual dikurangi dengan seratus yang sudah dia titipkan ke si supplier maka dia harus membayar kekas negara kurang bayarnya adalah bukannya seratus dua puluh tapi dia adalah dua puluh yang sebesar selisih antara pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan maka kurang bayarnya adalah seratus eh seratus dua puluh dikurangi dengan seratus yaitu adalah dua puluh rupiah nah ini guys ini sedikit pengantar terkait dengan akuntansi PPN nah sekarang kita coba lihat bagaimana cara melakukan penjurnalannya guys di soal-soal yang ada di bawah ini yang pertama adalah kita lihat disini PT ABC membeli barang dagangan kepada PKP secara tunai senilai seratus juta nah bagaimana jurnal yang harus dibuat kita lihat disini membeli barang dagangan kepada PKP secara tunai berarti PKP membeli dagangan kepada PKP ya berarti penjualnya adalah PKP itu nah bagaimana jurnal yang harus dibuat guys disini jurnal yang harus dibuat adalah berarti disini ada pembelian anggaplah kita pakai metode periodik ya guys pembeliannya adalah 100 juta 100 juta gitu kan ya kemudian disini ada karena belinya kepada PKP berarti ada pajak masukan ya kan ada pajak masukan senilai 10 juta dan kas yang harus dia keluarkan kepada si penjualnya adalah 110 juta gitu ya guys nah gini jadi nah PPN-PPN ini kalau di akuntan si dia akun apa guys ini akun apa sih sebenarnya kan akun itu kan ada 5 kelompok akun ya ada akun aset liabilities equity kemudian ada revenue dan ada expense kan ada 5 nah PPN pajak masukan ini itu masuk sebagai akun apa aset liabilities equity revenue atau expense jawabannya adalah ini adalah akun aset guys ya kenapa aset karena ini sebenarnya hakikatnya adalah titipan atau pajak dibayar di muka titipan yang kita titipin ke si pembeli ya yang mana itu nanti bisa digunakan untuk mengurangi pajak keluaran tadi ya kan ini kan dengan adanya 100 pajak masukan tadi ya yang tadinya dia harus yang bayar 120 karena dititipin sama si pembeli dia cukup bayar 20 guys nah ini namanya seperti pajak dibayar di muka ya sehingga ini adalah akun aset ya aset lancar gitu guys nah kemudian yang kedua PT ABC menjual barang dagangan kepada PKP secara tunai 150 juta nah dia yang jual barang dagangan kepada PKP secara tunai yaitu dengan harga 150 juta berarti gimana guys jurnalnya debitnya adalah disini berarti ada penjualan ya penjualan 150 juta kemudian ada BPNPK gitu ya berapa 15 juta guys 10 persennya ya sehingga disini kas yang diterima dia adalah 165 juta rupiah gitu nah PPNPK ini akun apa guys PPNPK ini adalah akun ya utang liabilitas dia ya kenapa karena ini adalah hakikatnya uang yang dititipi itu hakikatnya adalah uang yang dititipi oleh si pembeli ke penjual ya yang mana nanti penjual jadi memiliki kewajiban untuk membayar uang tersebut ke kas negara ya sehingga ini adalah liabilitas ya karena dia perusahaan menjadi memiliki kewajiban untuk membayar uang tersebut ke kas negara karena dititipin sama si pembeli nah itu ya jadi ini adalah akun liabilitas kemudian yang ketiga PT ABC membeli barang dagangan kepada PKW 150 juta barang belum diserahkan dan PT ABC membayar uang muka sebesar 120 juta nah ini perlu kita lihat disini guys tadi sudah kita sebutkan di atas bahwa yang namanya PPN itu terhutang pada saat penjualan atau pada saat pembayaran eh pada saat penyerahan atau pada saat pembayaran apabila pembayaran terjadi lebih dahulu maka disini kan ada kita beli barang barangnya belum diserahkan berarti sebenarnya belum terhutang tetapi dia membayar uang muka nah pada saat dia membayar uang muka maka disitu sudah terhutang PPN ya dia sudah harus bikin faktor pajak tuh si penjualnya nah bagaimana cara menjurnalnya nah disini berarti karena ini belum ada pembelian ya berarti kita tidak bisa mencatat sebagai pembelian kita bisa catat disini sebagai uang muka pembelian ya uang muka pembelian uang muka pembelian ini dia akun aset guys uang muka pembelian ya seperti seperti beban dibayar di muka dia adalah akun aset seharga 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 120 juta kemudian karena ini pembelian berarti ada pajak masukan ya PPN-PM nya adalah 12 juta sehingga disini ada kas yang dibayar adalah 132 juta gitu ya guys kemudian nah ini nah sebenarnya kemudian yang keempat menerima barang dagangan di atas nah barang dagangan yang ini yang dibayar uang mukanya ini itu diterima ya berarti disini ketika diterima berarti sudah bisa kita akui dia sebagai pembelian nah pembelian yang diakui disini adalah 150 juta guys ya tadi kan harga 150 juta ya 150 juta nah kemudian uang mukanya ini tentu harus kita tutup kan karena sudah ada pembelian disini uang muka pembeliannya kita tutup 120 juta gitu kan kemudian nah disini PPN-PM kan disini kan harusnya kan pajak masukannya kan atau PM nya atau PPN nya adalah 15 juta tetapi disini baru dibayar 12 juta tadi ya 120 tambah 12 132 ini kan berarti PPN nya 12 juta nah dia baru dibayar 12 padahal kan harusnya 15 nah berarti masih ada PPN yang tertinggal yang masih belum dibayar itu berapa nah berarti PPN-PM nya adalah 3 juta ya masih ada yang kurang kan itu kurang berapa ya tadi 150 kali 10% kan 15-15 juta dikurangi dengan yang sudah dibayarkan 12 juta nah berarti disini nah ini belum dibayar ya 4 ini belum dibayar berarti disini ada hutang usaha hutang usaha count payable sebesar berapa 150 kurangi tambah 3 153 dikurangi 120 berarti 33 juta nah yang kelima untuk transaksi 5 adalah melakukan pelunasan lantas pembelian di atas yaudah berarti hutang usahanya ini dilunasi apakah terutang PPN lagi tidak ya ketika pelunasan tidak terutang PPN lagi karena sudah terutang pada saat penyerahan disini hutang usahanya di debit 33 juta kemudian kasnya 33 juta oke jelas ya guys disini nah sekarang kita masuk ke nomor 6 PT ABC menjual barang dengan kepada PKP 130 juta barang belum diserahkan dan menerima uang muka 100 juta ini berarti kita menerima uang muka penjualan nah ketika kita menerima uang muka penjualan ini berarti akunnya utang ya guys ini akun utang karena dia kita menjadi punya kewajiban untuk menyerahkan barang ke si pembeli kita uang muka 100 juta nah ingat ya karena disini sudah ada uang muka pembayaran terjadi lebih dahulu berarti sudah terhutang PPN sebesar yang 100 juta ini berarti disini ada PPN PK 10 juta sehingga kas yang diterima adalah 110 juta gitu ya kemudian nomor 7 menyerahkan barang di atas menyerahkan ini barangnya diserahkan berarti sudah bisa kita akus sebagai penjualan 130 juta kemudian kemudian disini ada uang muka penjualannya bisa kita tutup 100 juta kemudian ada pajak keluaran ya kan harusnya PPN PK-nya adalah harusnya harusnya PPN PK-nya itu adalah 13 ya 30 dikali 10 persen 13 sedangkan disini baru 10 berarti 3 juta kurangnya sehingga disini kasnya adalah 33 juta kemudian nomor 8 menerima perunasan atas penjualan di atas menerima perunasan atas penjualan di atas berarti oh sorry bukan kas berarti ya disini ini berarti piutang usaha ya piutang usaha karena belum dibayar nah baru pada saat pembayaran berarti kasnya di debit sebesar 33 juta dan piutang usahanya di kredit sebesar 33 juta oke jadi gini guys nah sekarang nomor 9 melakukan penutupan PPN untuk penutupan nanti bisa kita bahas di video selanjutnya oke jangan lupa nonton terus video jago pajak jangan lupa belajar terus jangan lupa like subscribe dan komen di channel youtube jago pajak dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat bisa di share di seluruh social media yang kalian mikir jangan lupa belajar terus bye bye